Polisi berhasil meringkus preman pelaku pemalakan terhadap pemilik toko di Kota Medan yang sempat menantang korbannya untuk melapor ke polisi. Pelaku mengaku pemalakan disertai pengancaman tersebut terjadi lantaran dirinya dalam pengaruh alkohol. Inilah video viral aksis orang pria melakukan pungutan liar di sebuah toko stiker di Kota Medan yang direkam oleh pemilik toko. Pelaku mengamuk dan mengancam korban sembari meminta uang keamanan sebesar 500 ribu rupiah. Bahkan ia menantang pemilik toko untuk melapor ke polisi. Pasca viralnya video, petugas unit reaksi cepat polres tanpa sepedan langsung mengamankan pelaku di kediamannya. Dalam pemeriksaan pelaku mengaku sedang dalam pengaruh alkohol saat melakukan pemalakan. Meski pelaku mengaku baru pertama kali melakukan pemalakan, ia merupakan residivis kasus perkelahian dan pernah menjalani hukuman di Polsek Bedan Baru beberapa tahun lalu. Terduga pelaku dengan TKP di Jangan Perdana Kelurahan Kesawan. Di situ didapat pelaku dengan nama Rawin Ren. Rawin Ren yang bertempat tinggal di Sekip. Kini, polisi menunggu korban untuk dimintai keterangan dan membuat laporan polisi sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka. Dari Medan, Sumatera Utara, Adipalapa, Anyus melaporkan.